Intro Belum kenap 3 bulan melatih Wendroni resmi dipecat Birmingham City Legenda Mancester United Yanni Wendroni resmi dipecat dari jabatannya sebagai manajer klub championsi Birmingham City Penyebabnya tentu performa buruk dari Birmingham selama dibesut oleh Wendroni Dibawah kendali Roni sepenyak 15 pertandingan, Birmingham hanya mampu mencatatkan 2 kemenangan saja Dan jajaran direksi Birmingham City mengakui bahwa hasil yang di reklub belakangan ini sengaja dari ekspetasi yang ada Sebagai konsekuensinya, Roni pun diperhentikan bersamaan dengan pelatih tim utama Yanni Carl Robinson Papi Matarsar resmi tekan kontrak baru bersama Tottenham Belandang Tottenham Yanni Papi Matarsar dikabarkan telah menekan kontrak baru berdurasi panjang hingga 6 tahun lamanya Dan dia akan bertahan di klub belandang utara tersebut sampai tahun 2020-2030 mendatang Hal tersebut merupakan hadiah dari penampilan impresifnya bersama tim besutan dari NG Postechoglu Hadiah tersebut merupakan hadiah dari penampilan impresifnya bersama tim besutan dari NG Postechoglu Jionam Dragon Umumkan Lepas Asnawi Mangkualam Klub Divisi 2 Liga Korea Jionam Dragons mengumumkan melepas big sayap timnas Indonesia Yanni Asnawi Mangkualam Asnawi Mangkualam menjadi salah satu pemain yang dilepas oleh Jionam Dragons bersama 9 pemain yang lain Jionam bersih-bersih sepat untuk menatap musim 2024 setelah berakhirnya Kaliktu 2023 Indonesia digilas Libya Sintayong harus segera selesaikan PR-nya Tim Indonesia dikalahkan Libya pada lega uji coba Piala Asia 2023 Anggota komentar sekutif PSSI Yanni Arya Sinulingga berharap pelatih Sintayong segera membenahi kesalahan tim Indonesia berhadapan dengan Libya di titanik Mardens Stadium Antalaya Turgi Dan dalam uji coba tersebut skuad Garuda tumbang dengan skor akhir 0-4 Andra Frankfurt nantikan magis dari Donny van der Beek Klub Bundesliga Jerman Yanni Andra Frankfurt merasa gembira bisa mendatangkan jasa Donny van der Beek The Adler berharap sang gelendang mampu memberikan performa yang memukau di tim mereka Donny van der Beek sendiri didatangkan Frankfurt dengan status pinjaman hingga akhir musim Namun raksasa Bundesliga Jerman tersebut memiliki opsi untuk bisa membeli permanen sang gelendang di akhir masa peminjamannya nanti Manchester United resmi pulangkan Sergio Reguilon Manchester United resmi memutuskan untuk memulangkan Sergio Reguilon ke Tottenham Hotspur ESPN melaporkan bahwa United telah mengaktifkan klausul pemutusan dalam kontrak peminjaman Reguilon yang berarti ia akan kembali ke Tottenham di bursa transfer musim dingin kali ini Langkah ini menjadi bagian dari bersih-bersih yang dilakukan oleh Erick Denha Reguilon sendiri tampaknya tak akan bertahan lama di Spurs karena bukan pilihan utama dari pelatih NG Poste Choglu Pelatih Real Sociedad ingin Jepang cepat tersinggir di Biala Asia Pelatih Real Sociedad Yanni Emanuel Alguyacil ingin timnas Jepang pulang lebih cepat di Biala Asia 2023 Dia berharap Takefusa Kubo segera kembali kepada tim Di Real Sociedad sendiri, Kubo cukup sering bermain Dia sudah 24 kali berlegar di Semacang dengan sumbangan 6 gol dan juga 4 asis Ingin segera bisa memainkan Kubo lagi Sang pelatih pun berharap Jepang tak sampai final alias terhenti Di pesta sepak bulan negara-negara Asia lebih awal Anggaran tipis Ais Roma cuma bisa pinjam pemain di bursa transfer Januari Tsushima Rinya menghadapi hambatan besar untuk mendapatkan pemain baru di bursa transfer Januari Anggaran belanja Ais Roma cuma 1,5 juta euro saja Atau setara dengan 25 miliar rupiah Roma tidak bisa bergerak bebas di bursa transfer kali ini Klub ibu kota Italia tersebut terbentur batasan yang telah ditetapkan oleh financial fair play Menurut laporan dari El Mesa Gero Roma tidak akan bisa melakukan parkuran permanen pada bulan Januari Mereka cuma akan bisa meminjam pemain AC Milan lolos ke babak 8 besar Coppa Italia Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku keputusannya untuk menurunkan dan beberapa pemen muda saat menghadapi Gagliari di Coppa Italia terbukti tepat yang juga memberikan wejangan khusus kepada Luka Jovic yang tampil ke milang di laga tersebut AC Milan sukses menjungi lesang lawan pada babak 16 besar Coppa Italia Permain di San Siro Rossoneri menang dengan skor akhir 4-1 Gul-gul AC Milan diciptakan oleh dua gul dari Jovic Satu gul dari Cakratore dan Jikar Raffaele dan dengan kemenangan ini Tio Hernandez dan kawan-kawan akan menghadapi Atalanta atau Sassuolo di babak perempuan final Sejak Jose Mourinho berkomentar, Arsenal tidak pernah menang lagi Arsenal cuma bisa meraih satu poin dari tiga lega terakhir di ajang Liga Inggris Sebelumnya rame komentar Jose Mourinho yang bilang bahwa The Genders bukanlah calon juara di musim ini Arsenal terakhir kali kalah dari Fulham 1-2 Sebelumnya Arsenal juga kalah dari WSM United 0-2 di kandang sendiri dan sebelumnya lagi Arsenal bermain imbang 1-1 ketika berhadapan dengan Liverpool Dari tiga lega terakhir mereka cuma bisa meraih satu poin dan posisi Arsenal pun kini meloret ke posisi empat kelas men sementara James Miller sama rekrut penampilan kicks di Liga Premier Inggris Gelandang Bracken Yanni James Miller mengungkir secara rekor penampilan di Liga Inggris Miller menyamai catatan penampilan legenda main United Yanni Ryan Giggs di kompetisi Liga Inggris dengan koleksi 632 pertandingan Rekor itu tercipta di Stadion London saat Bracken meladani ton rumah WSM United dalam laga pegan ke-20 Liga Premier Inggris Klub sebut De Bruyne yang sudah pulih dan segenap Inggris ketakutan Manager Liverpool Zergan Klub tak mau sesumber soal peluangnya menjuara Liga Inggris Apalagi Manchester City bakal diperkuat lagi oleh Kevin De Bruyne Pulihnya De Bruyne usai absen sejak Agustus lalu karena operasi hamstring dianggap bisa jadi titik balik Manchester City sebab De Bruyne adalah nyawa The Citizen selama ini Kevin De Bruyne sudah siap-siap main lagi dan seluruh penjuru Inggris mulai ketakutan ujar dari pelatih Liverpool tersebut Klub sebut Dominic Sobosle alami cedera Liverpool harus membayar mahal kemenangan atas Newcastle United Dominic Sobosle mengalami cedera hamstring pada pertandingan tersebut Jadnolak menyebut pertandingan berjalan sangat intens dan Jadnolak mengefirmasi bahwa Sobosle bermasalah dengan hamstringnya dan yakin hanya bisa berharap cedera pemen 23 tahun tersebut tidaklah serius Vinicius Junior puli dari cedera Vinicius Junior telah kembali dari cedera otot paha Winger 23 tahun tersebut siap kembali tampil membela Real Madrid menghadapi Real Mallorca dalam melanjutkan Liga Spanyol pada tengah pekan ini Kembalinya Vinicius jelas jadi keuntungan bagi tim asuan dari Carlo Ancelotti Terlebih jadwal akan semakin padat seiring berjalannya musim dan Madrid masih bermain di empat kompetisi termasuk Piala Super Spanyol yang akan digelar pada pekan depan Diincar Napoli, Arsenal berpanjang kontrak Takehiro Tomiyasu Fabrizio Romano melaporkan bahwa Napoli nampaknya akan gigit jari dalam perburuan sang back Fabrizio Romano melaporkan bahwa Napoli nampaknya akan gigit jari dalam perburuan Takehiro Tomiyasu karena Arsenal akan memperpanjang kontrak dari sang pemain Jepang tersebut Menurut laporan Romano, Mikkel Aretta tidak mau berpisah dengan Tomiyasu Romano juga melaporkan bahwa Arsenal benar-benar serius ingin bisa mempertahankan sang pemain Mereka dikabarkan sudah memberikan tawaran kontrak baru untuk sang back dan nantinya Tomiyasu akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan Sudah dikode mau bertahan, Es Roma tak kunjung beri kontrak baru untuk Dybala Paulo Dybala masih berharap untuk bisa mengakhiri karirnya di Es Roma meski pihak klub tak kunjung memberikan kontrak baru kepada dirinya Bahkan pada musim dingin ini, klausul pelepasan kontraknya akan ada di angka yang rendah Kontrak Dybala sendiri bersama Es Roma akan berakhir di musim peras 2025 dan sang pemain Argentina itu berharap dapat menerima perpanjangan kontrak di Stadio Olimpigo Ia bahkan secara terang-terangan mengirimkan sinyal untuk bertahan Namun sayangnya manajemen Roma belum bergerak memperbarui kontraknya Dilansir dari Roma Press, sang pemain mengaku senang dan bahagia dengan waktu yang dihabiskan di kota Roma Meski pernah memperkuat Palermo dan Juventus, Dybala merasa Es Roma sebagai Roma keduanya Galatasaray akan pulangkan Hakim Siai ke Chelsea Hakim Siai dapat membuat kejutan dengan kembali ke Chelsea pada bulan Januari ini karena Galatasaray diberitakan akan mengakhiri kesepakatan peminjamannya lebih awal Dilimil mengabarkan bahwa klub turgi tersebut siap untuk mengakhiri masa peminjaman pemain berusia 30 tahun ini dan mengembalikannya ke London Barat Diktawis Siai telah mencetakkan 4 klub dan memberikan 6 assist dalam total 14 pertandingan Namun citra ringan dan masalah kebukuran telah mengembar dampaknya dan membatasi waktu bermainnya, sesuatu yang tidak disukai oleh Galatasaray Chelsea tikung Manchester United untuk transfer dari Jean-Claire Todibo Rencana Manchester United untuk bisa mendatangkan Jean-Claire Todibo menemui kendala baru Chelsea memutuskan untuk terjun dalam perpuran sang back milik Nels tersebut Food Mercato mengklaim bahwa Mariso Pochettino memutuskan untuk mendatangkan Todibo karena ia tidak puas dengan para back tengah mereka Pochettino merasa Todibo bakal jadi opsi yang bagus untuk lini pertahanan milik Chelsea Jadi ia sudah mantap untuk bisa mendatangkannya di musim dingin ini Chelsea harus meraguk kocek cukup dalam untuk bisa membecak Todibo dari Nes Sampai kabarnya akan dipentrol kisaran 40 hingga 45 juta euro di bursa transfer musim dingin ini Bursa Dortmund sudah minta izin pada United untuk pulangkan Jadun Sancho Kabar ketertarkan Dortmund kepada Sancho memang bukan sekedar rumor semata Fabrizio Romano mengklaim bahwa kini Dortmund sudah ingin memulangkan Sancho menuju Jerman Romano menyebut bahwa pihak Dortmund sudah meminta izin untuk memulangkan Sancho Diskusi di antara kedua kubur dilaporkan kini terus berlangsung Dan Manchester United sendiri diklaim hanya akan melepasnya dengan status pinjaman Kabarnya Shawinger membuka pintu lebar-lebar untuk bisa pulang ke Dortmund Dan Sancho disebut melihat mantan klubnya tersebut Sebagai opsi terbaik baginya untuk bisa memulihkan permainan terbaiknya Di sisi lain pihak Manchester United dan juga Dortmund disebut Terus tengah pernegosiasi soal biaya pinjaman Sancho Mereka juga membahas soal pembayaran gaji sang bintang yang cukup besar Kylian Mbappe pertimbangkan untuk ke Liverpool di bursa transfer musim panas Kylian Mbappe dikabarkan saat ini tengah mempertimbangkan untuk pindah ke Liverpool dari PSG Di bursa transfer musim panas nanti Liverpool menjadi pilihan yang tepat untuk Kylian Mbappe sekarang Dimana sang striker bebas menyutuci perseratan dengan klub lain di luar Perancis Menurut media Perancis Le Parisien Liverpool adalah klub yang memungkinkan dalam perlombaan mengamankan jasa Mbappe di musim panas Manchester United bakal pinjam Timo Werner atau Erik Masimcu Pomoting Manchester United dikabarkan akan berusaha untuk meminjam Timo Werner atau Erik Masimcu Pomoting pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari Kedua pemain telah kehilangan posisinya di klub masing-masing Dimana Werner berjuang untuk masuk ke dalam tim utama di depan Louis Opinder dan juga Yusuf Polsen di lini depan milik RB Leipzig Dan Timo Pomoting ini telah digantikan oleh Harry Kane di Bayern München Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!